Cara dari pahala indahnya Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau bertanya Bagaimana hukumnya jika kita tidak bersilaturahmi Karena jika kita bersama dengan dia Kita lebih banyak berbuat tidak baiknya daripada baiknya Terima kasih Pak Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa disini ada pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah Bagaimana hukumnya kita tidak bersilaturahmi Kepada kawan yang kalau seandainya kita duduk bersamanya Menambah keburukan daripada kebaikannya Kalau kita tidak menyambung silaturahmi kepada mereka Ini hukumnya tetap tidak boleh Yang diperbolehkan di dalam Islam Hanya menjauhkan atau menghindar dari mereka Yang kalau seandainya kita duduk bersama mereka Lebih membawa keburukan dibanding kebaikannya Dan di dalam Islam Mengajarkan kita Tidak harus bersilaturahmi ini mendatangi kawan atau mendatangi saudara Dikatakan oleh ulama kita Dengan mendoakan mereka pun Ini pun termasuk orang-orang yang Senantiasa menyambung tali salaturahmi Yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa'ala'ali wa sahbihi wa baraka wa sallam Jadi memutuskan tali salaturahmi ini tidak boleh Yang diperbolehkan di dalam Islam Menjauhkan atau menghindarkan diri kita terhadap mereka Yang kalau seandainya diri kita lebih banyak mendapatkan keburukannya Dibanding kebaikannya Akan tapi salaturahmi tetap harus tersambung Salaturahmi tetap harus tersambung Karenakan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa'ala'ali wa sahbihi wa baraka wa sallam Dengan tali salaturahmi tersambung kepada sanak saudara Membuat hati kita bersih Membuat hati kita tenang Dan membuat hati kita mendapatkan kedamaian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kesimpulan dari tema kita ini adalah Dengan silaturahmi Kita bisa mendapatkan kedamaian hati Kesucian hati Kebersihan hati Sehingga bisa mendapatkan ibadah puasa kita Kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan silaturahmi Nabi Sallallahu alihi wa sallam pun Memberikan kabar gembira kepada kita Kita akan mendapatkan tiga anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tiga kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemuliaan yang pertama adalah kemuliaan Bertambahnya umur Yang ini mendapatkan keberkahan di dalam umur kita Berkah di dalam taat kepada Allah Berkah di dalam ibadah kepada Allah Berkah di dalam sujud kepada Allah Berkah di dalam taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan inilah anugerah yang Allah berikan Dengan silaturahmi Kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya keberkahan di dunia Kita pun mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di akhirat Dan Nabi Sallallahu alihi wa alihi wa sallam pun Beliau mengatakan kembali Keutamaan yang kedua Dan anugerah yang kedua yang Allah berikan Kepada siapapun yang senantiasa menyambung Silaturrahmi kepada sanak saudaranya Yaitu keberkahan di dalam rizki yang Allah berikan Berkah di sini Tidak hanya harus banyak Akan tapi berkah di sini Rizki ini pun bisa akan mengantarkan diri kita Untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Bisa lebih mengenal lagi kepada Allah Dan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini rizki yang berkah Rizki yang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak semua rizki bisa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Rizki itu pun bisa kita dapati Dengan cara bersilaturrahmi Dan rizki kita pun bisa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan keutamaan yang ketiga Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW Akan terkabulnya Doa-doa kita di dunia Doa di dunia maupun Keinginan-keinginan kita di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kemudahan Di setiap urusan kita Tadkala diri kita senantiasa menyambung Dari selaturrahmi Kepada sanak saudara Terima kasih pemirsa Sudah menyaksikan program Cara cari pahala indahnya Islam Saya dan segenap kru Dikdaya TV Mengucapkan Minal a'idin wal fa'idin Mohon maaf lahir dan batin Sampai jumpa pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wa barakatuh